Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa bareng saya Abdul Gani Bagas Al-Jailani Dan saya Atos Ramadhan, Ketua Takmir Majid Al-Ikhlas Wih, pertama-tama kita mau ngucapin dulu ya Mahabannya Ramadhan Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Akhirnya kita lho ketemu lagi sama bulan Ramadhan Ya, alhamdulillah Jadi buat teman-teman, juga buat saya, buat kita dua Semoga ibadahnya nanti tetap selesai ya Dari awal Ramadhan sampai nanti Idul Fitri Walaupun kita juga lagi kena pandemik dari seluruh dunia COVID-19 Dan harapannya juga ini tuh gak mengganggu ibadah kalian ya Jadi yang puasa tetap puasa Yang kerja ya tetap kerja Pokoknya tetap semangat Dan harus tetap lanjutin sampai yang kita perjuangkan Jadi bukan alasan nih pandemik dari COVID-19 ini Buat bermalas-malasan Nah yang mau kita bahas kali ini tuh Pekalongan people Ramadhan kid Wah ini yang sering dilakukan orang-orang pekalongan di bulan Ramadhan Ya, terutama di pekalongan dari sekitarnya Yang pertama langsung aja nih Ada takjil hantar Kalau di pekalongan tuh Biasanya anak-anak muda Anak-anak muda Anak-anak dari kecil sampai yang agak tua Agak tuaan begini Agak tua itu Biasanya berburu takjil Kalau gak di masjid-masjid Kalau gak di tempat keramaian Biasanya banyak tuh yang bagi takjil Ini kan salah satu bukti bahwa Bulan Ramadhan itu pun berkah sebenarnya Jadi buat yang pemburu takjil ini Dia lebih ke tempat-tempat ibadah Atau gak ke jalan-jalan buat Nyari takjil ini Biasanya ngabuburit ya Ngabuburit Maksudnya ngabuburit Dibiasanya kalau di pekalongan tuh ada tuh Di lapangan Mataram Di lapangan Mataram Di lapangan Cetayu 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 Biasanya kalau di masjid tuh Paling masjid Bambu itu ya Iya Yang berdekat monumen Kalau di monumen ya Itu Biasanya kostumnya kayak gini Baju koko Sarung Sendal jepit kulit Kulit Pekalongan banget lah Iya Sendal jepit yang punya potensi buat Hilang Kegulang kan Terus yang kedua ada apa lagi nih Ada Tiongkruco Ini makanan dari Khas pekalongan Biasanya kalau keong kruco itu Kalau enggak Kalau bahasa daerah lain tuh Nyebutnya tutut ya Tutut Keong sawah itu Nah itu Kalau disini gimana tuh Kalau disini tuh kan dia Degukus terus dimasak Kayak bortok Kayak bortok ya Jadi pakai ada Kelapa-kelapanya Ada kelapa-kelapanya Beda sama daerah lain Biasanya kalau daerah lain tuh Dimasak pakai kecap Kalau enggak dibikin sate Kalau disini Bikin bortok itu Kalau kalian belum pernah nyobain Itu Daripada eskargo-nya Orang rajis Itu Paling enak setelah Buka puasa Terus kita buat semilam Sambil nonton TV Nunggu sholat taraweh Buka puasa dur Buka puasa marir Bukan dur Kalau puasa dur itu Kita setengah-setengah Namanya Peribadah jangan setengah-setengah Lantuan Oke siap tuh Peribadah jangan setengah-setengah Haji 2020 Terus yang ketiga Ada perang sarung Wah ini Perang sarung Sarung ini Kalau di pekalongan Mungkin di daerah-daerah lain juga ya Biasanya anak kecil Kalau yang udah tua Masih main perang sarung Keterlaluan sih Ini selain dipakai Buat beribadah Buat nutupin aurut Juga bisa dipakai Buat senjata Senjata Itu biasanya Kalau anak-anak kecil itu Setelah sholat taraweh Atau enggak Jalan-jalan dipakai hari Jadi mereka Lepasin sarung Dibikin sesuatu Kayak sabetan itu Tauran Tapi tauran Tauran cuma main-main Tauran memperebutkan wilayah Memperebutkan negara Atau enggak 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 Terus selanjutnya Ada apa lagi nih Ada tong tong prek Tong tong prek itu apa tuh Kalau orang lain Enggak tahu Tong tong prek itu Buat bangunin orang kaur Istilah orang pekalongan ya Iya Istilah orang pekalongan Nah kalau Ini tong tong prek ini Biasanya enggak cuma anak kecil Sekarang Tapi sampai ke Pria-pria dewasa yang sehat Pria-pria dewasa yang sehat Pria-pria dewasa sehat Tapi kalau di pekalongan ini Sedikit ada Inovasi baru Enggak cuma Kalau dulu Pakainya cuma kentongan Kentongan Kalau sekarang kan Pakain grambeng Oh sekarang Makin-makin inovatif ya Makin inovatif Jadi enggak posen Buat dengerin tong tong prek Jadi malah nungguin Malah nungguin Kadang ada yang Belah-belahin Enggak tidur Cuma buat ngumpul Terus kita keliling kampung Komplek Sebenarnya Pahlawan tanpa Tanda jasa juga ya Iya Di bulan puasa Tapi Buat bangunin orang saw Itu orang-orang yang Kalau bangunnya siang Mungkin jangan dihujat ya Itu buat Tonton prek malamnya Jadi Setiap kali ada orang Yang bangun siang itu Jangan dihujat Ya itu malas Tapi dia cuma Terlambat kipur Teman-teman Kalau ini Seorang pembelaan Bagi orang yang Bangun siang Enggak-enggak Kan tadi udah bilang Walaupun kita belum puasa Terus lagi Kenapa memik ini juga Kita harus tetap semangat Tetap semangat Jangan bermalas-malasan Iya Jangan-jangan bermalas-malasan Iya Terus itu selanjutnya Ada Nah ini tuh sebenarnya Kebiasaannya Enggak Enggak bagus ya Enggak bagus Tapi Kalau di pekauan itu Entah kenapa Setiap bulan puasa Setiap sore itu Ngeburit Banyak Anak-anak muda terutama Yang nonton balapan liar Itu padahal Nggak ada Pedahnya loh Iya Itu hobi yang mungkin Jadi Sudah ya akhirnya Iya Di bulan puasa Dimanfaatkan buat Palap liar Terus nonton-nonton Balap liar Ini kan Negatif juga Padahal negatif itu Nggak ada Daripada Itu kan Mending ikut-ikut orang Banyak tuh Tadarus Tadarus Kalau enggak Yang bagi-bagi takjil Lebih bermanfaat Lebih bermanfaat Apalagi Di saat Covid-19 ini Saat Covid-19 Melanda Masa mau balap liar Nanti kan Mati Ketakutan buat kematian Bukul Takut jatuh sama takut Takut Covid-19 Mending cari aman aja Tadarus aja Kalau enggak di masjid Di rumah Itu malah menambah pahala Bagus Bagus ini Mending daripada Nonton balapan liar Iya Tadarus Tadarus ya Aci Dari 20 Saya cek sekali kali ini Karena memang ini cukup Berpengaruh ya Iya Berpengaruh Pengaruh 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 Ini biasanya cuma pakai kaos Pakai jaket Pakai celana Sekarang pakai sarung Atau cukup Terus kalau buat mas Haji sendiri Apa sih arti Bulan Ramadhan Kalau buat mas Haji sendiri Buat saya Bulan Ramadhan itu Bulan yang fusi Karena bulan suci Ramadhan Iya Betul sekali Nah Kalau misalkan Apa namanya Pendapat saya Berarti ya Bulan Ramadhan ini Satu kesempatan Buat kita Mendekankan diri Kepada Yang Maha Puasa Itu teman-teman Jadi Coba Allah memanfaatkan Sebaik mungkin Kalau misalkan Kita enggak memanfaatkan Nanti ada Penisahan Setelah Lebaran Wah kok bulan puasa Saya malah nonton Setelah bulan puasa Saya enggak makan kerucu Setelah bulan puasa Enggak perang sarung Perang sarung juga Akhirnya Momen yang terlewatkan Itu teman-teman Tuh dengerin tuh Kata mas Haji Seorang kuat tamir Jadi Kalau bulan puasa itu Kesempatan buat kita Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Kalau yang hobinya Nonton BO SISKE nya SISKE nya SISKE nya Mending stop dulu deh Stop dulu Mending Tadar saja Berbanyak aktivitas yang positif Contohnya Contohnya Corona Enggak Itu negatif Sebenernya Negatif yang tertubuk positif Akhirnya Kalau aktivitas positif Di sini Kayak Tagaru Berkumpul Sama keluarga Terus Apa namanya Enggak Nonton yang Aneh Sebenernya Saling bantu Kalau di sini Di ramadhan itu Bulan yang penuh Kesempatan kita Buat beribadah Karena pahala juga Dilipat gandahkan Terus Kepergahan Ada dimana-mana Bahkan Apalagi Ada malam Laylat ulkodar Wah itu Momen yang sangat pas Malam-malamnya Cuma ada di Bulan kuasa Bulan-bulan itu Enggak ada Makanya ini Buat kita semua Buat saya Mas Haji Buat yang nonton Buat semuanya Buat semua kru Kameramen Soundmen Itu Kesempatan Buat beribadah Di bulan kuasa ini Karena ada yang bilang Kan bulan ramadhan ini Bilannya Buat penghapusan dosa Dosa-dosa yang pernah kita lakuin Selama ini Biar dilunturin Direset ulang Diberi yang baik-baik Jadi Itu dulu ya Buat Pekalangan people Ramadhan starter kit Yang kita sampein Terus sekali lagi Selamat Selamat Menjalankan ibadah puasa Bagi yang menjalankan Terus tetap jaga kedamaian Jaga kerukunan Terus juga Jaga kesehatan Terus diminta Buat kalian tetap Saling bantu-bantu Buat Nghadapin wabah Covid-19 ini Jangan banyak ngumpul Kalau emang Disuruh pemerintah Jangan ngumpul Jangan ngumpul Kita nurut Biar wabah ini Segera berakhir Oke Itu aja Jangan lupa buat subscribe Nyalain loncengnya Share ke semua sosial media kalian Like video ini Dan sampai jumpa Di video kita berikutnya Dadah Sampai jumpa